Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bekasi akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik Saya Siti Mugi Rahayu dari SMA Al-Muslim Saya Lilis Harnani dari SMP Negeri 7 Tampun Selatan Dan saya Titi Hotima dari SDM Tridaya Sakti 01 Selamat menyaksikan Assalamualaikum Bu Titi, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Mugi, Alhamdulillah baik Ibu Mugi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Titi, saya baik Begini Bu, saya ingin membicarakan persiapan coaching yang akan Ibu Titi lakukan Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan pada tahap prasupervisi ini Bu Pertama, kita kan nanti akan mendiskusikan rubrik penilaian dari kegiatan supervisi ini Kemudian, saya ingin tahu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan Baik Ibu Mugi, kepotensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama Kehadiran penuh, presensi, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang berbobot Dari tiga kompetensi coaching yang Ibu sampaikan tadi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik, kompetensi yang saya akan lebih spesifikkan lagi itu yang pertama adalah kehadiran penuhnya dan mendengarkan aktif Ibu Mengapa Ibu Titi memilih kedua kompetensi itu Ibu Titi? Karena menurut saya, saya pribadi itu susah fokus Ibu Jadi perhatian saya itu ketika ada orang yang sedang berbicara, saya kurang fokus seperti itu Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi tersebut Baik Ibu Titi, yang berikutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Seperti apa Ibu? Saya sih berharap Ibu dari kegiatan ini, saya bisa lebih memahami coaching itu bagaimana dan bisa mengaplikasikan ke teman-teman saya seperti itu Jadi saya ingin lebih baik lagi dalam proses coaching ini Seperti itu Ibu, nanti kita praktikkan Ibu sama ya Woi Ibu, mohon arahannya ya Ibu Terima kasih Assalamualaikum Bu Titi Waalaikumsalam Bu Titi apa kabar? Alhamdulillah Baik Tanya-tanya kita waktunya Titi Baik Bu Lili Bagaimana kabar Bu Lili sendiri? Alhamdulillah, baik Bagaimana kabar Bu Titi Ya, sama-sama Ada yang ingin diceritakan? Karena kan kemarin Bu Lili sempat WA saya ya Iya Insya Allah di sini ada waktu sebentar Mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang Bagaimana kabar Bu Titi Ya, jadi saya itu sedang menghadapi masalah siswa Siswa sayang itu Namakan Bagaimana ya Kayaknya sih terlalu disayang sama orang tuanya Berasanya Jadi sekolah Bu Lili sepanjang siswa yang Namakan gitu ya Sering marah seperti itu Sebelum kita berperiksa lebih lanjut Dari kegiatan coaching ini Tujuan Bu Lili apa deh? Saya tanya dulu Iya Tujuan saya itu Ngambekannya Dia tidak mempengaruhi hasil belajar Karena ketika dia ngambek Dia berani untuk mengatakan tidak Terhadap tugas yang harusnya dia selesaikan Jadi tujuan nanti Supaya Bu Lili itu mendapatkan solusi Gimana anak tersebut tidak bersikap seperti tadi itu ya? Baik Oke Gimana Coba tolong Ibu ceritakan secara rinci Bagaimana perilaku anak tersebut di dalam kelas Iya Jadi awalnya Sebenarnya dia tuh anaknya bisa Bu Mengikuti pelajaran Dia mau tanya Nah kemudian Akhir-akhir ini saya perhatikan kok tugasnya tertunda seperti itu Tidak dijalani dengan yang sebelumnya Seharusnya Ya Kemudian Saya mendapatkan pengaduan dari beberapa temannya Mereka kan Ini perempuan ya Bu? Iya Cinta sisi saya bernama Lina Begitu Mereka tuh Circle-circular lah Iya Terus ngambek Ngambek Ketanya gak ditemenin lah Yang gak diajakin Terus temen-temennya pada ngadu ke saya Sekarang dia gak ngadu Sekarang dia mau diajak Terus bentek Habis itu terus Ya udah deh Bikin status Bikin di IG Nah saya cross-check tuh di IG Nah mulai-mulai mereka sawing Apa ya Adu verbal Di IG Seperti itu Dan mulai gak nyaman Kemudian Waktu itu sempat saya panggil Saya ngobrol Ini ada apa Ini ada apa Ini kok Ibu dia gak Bersama-sama Seperti dulu Justru dia lebih ngambek lagi Dia lebih ngambek lagi Sampai Sampai Ternak Olahraga Dia gak bawa baju olahraga Kemudian Dia di stay Sampai Dibetul olahraga belunya Seperti biasa dia Malah nangis Ini sudah berlanjut Kira-kira Tiga mingguan ini Yang lebih parah Bu Di pelajaran saya Entah mungkin Karena saya waris kelas ya Jadi mungkin Dia agak segan Atau dia agak Masih mau Saya tarik bulu Masih hayop Apa kesulitannya Yang dimana Memang gak Seperti dulu Ada temen-temen Dia lebih malas Lebih menjauh dari temen-temen Ini kan masa malam bukan Yang boleh Maksudnya Ceregis Ceregis Gitu Atau Terlalu saya panggil orang tua Atau Ada masalah apa Jadi masalah Jadi masalah Sebenarnya Sisinya tadi Rina Rina Berarti Rina Di terakhir-terakhir ini mengalami penurunan dari akademisi ya Itu disebabkan karena ketidak cocokan antar teman seperti itu karya biasa Berarti menurut ibu Bagaimana sikap siswa-siswa ibu itu Agar mereka bisa bersatu kembali gitu Mana ya bu Apa perlu saya ikut Sesekali Kompo Saya kepikiran bu kemarin Kalian kan kongrongannya di KF 1.9 tuh Udah bergerak sampai 7 gitu Ya Terus kan dengan petang lagi gue males Ah Terus Sebetulnya sih Saya juga gak suka Kalo mereka sirkel-sirkelan seperti itu Cuma Ketika Baik-baik saja ya Kapan-kapan sih Hal itu kan Mereka berkelompok itu berdasarkan kebutuhan yang sama Itu ya bu yang Lalu saya tanya Kepada ibu Ketika ibu sudah melewati proses tergabung Apakah sudah mencoba melalui strategi pembelajaran Seperti itu Jadi mereka bisa bergabung seperti itu Iya Kalo di strategi pelajaran Mungkin Koperatif Oh ini saya ketahkan Itu Ya itu Jadinya jutek-jutek kan Jadi mereka tuh Lompok udah sama guru Kita sudah sepakat saat berkolaborasi Mengencanakan pembelajaran Bahwa kelompok ini tidak dipilih oleh kami Tidak dipilih oleh siswa Jadi kita rendam Kita pilih dengan cara Di undi Di pilih Atau jangan menyebutkan Atogen Jadi berbangun Tapi Akhirnya ada yang ketemu Di area circle itu Akhirnya mereka Dia mabek Dia berani Diem Membatas Harahan guru Akhirnya tidak tersesatkan tugasnya Seperti itu Saya temunya seperti itu Jadi Apa Saya perlu untuknya Belum di Acara mereta Misalnya Penyakit Saya mengajak Bu Eh kita nonton Dimana Sebenarnya Sebenarnya Atau Apa Terus Atau 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 Ibu Saya merasa Berhasil Menjadi pendengar yang baik Dan pendengar yang aktif Saya juga Merasa bisa Presensi saya Di situ tadi Baik Alhamdulillah ya Bu Ya Apa yang membuat Ibu menilai Demikian Saya merasa Bu Kegiatan coaching tadi Saya sudah fokus Terhadap Bu Lilis tadi Saya bercerita gitu Ketika Bu Lilis bercerita Saya juga sudah bisa bisa menatap mata Bu Lilis dan Alhamdulillah juga saya sudah memberikan penguatan-penguatan gitu dan bisa menyimpulkan gitu Bu Alhamdulillah Saya juga tadi mengamati pada saat ibu melakukan percakapan dengan Bu Lilis itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk Alhamdulillah, terima kasih ya ibu kalau menurut saya yang tadi saya lihat, ibu-ibu sudah menjadi pendengar yang aktif salah satunya ibu membiarkan Bu Lilis menyelesaikan ceritanya tanpa ibu memotong pembicaraan Bu Lilis Alhamdulillah ibu Apa rencana tindakan ibu selanjutnya? Baik, saya ingin memperdalam coaching yang mengenai pemilihan pertanyaan yang terbobot ibu mengajukan pertanyaan yang terbobot seperti itu Mengapa ibu memilih pertanyaan berbobot ini Bu? Ya, karena menurut saya dengan mengajukan pertanyaan yang terbobot dalam proses coaching itu akan membantu kita, membantukan coaching khususnya gitu untuk menemukan solusinya sendiri kita dengan pertanyaan berbobot itu kita bisa menuntun coaching bisa menemukan solusi seperti itu menurut saya Baik, Bu Titi, kalau menurut Bu Titi yang sudah terbayang begitu ya Apa akan ibu lakukan untuk meningkatkan performa kompetensi yang tadi kita lihat seperti misalnya kehadiran penuh dan menjadi pendengar aku Ya, jadi saya ingin selalu mempraktikannya Bu gitu ya baik terhadap teman-teman di sekolah, teman sejauh maupun kepada anak-anak insya Allah ibu gitu, saya akan terus melakukan coaching-coaching ini gitu Kapan akan dilaksanakan rencananya Bu? Insya Allah secepatnya ibu gitu Oh iya, nanti ketika anak itu bisa ketika saat jam pelajaran mungkin gitu Oh iya, bagus itu Bu Terima kasih ibu Bu Titi, ini saya mohon izin Hasil pengamatan yang saya lakukan akan dicatatkan ke dalam form supervisi akademik ya Bu? Baik, baik ibu, baik Nah ibu, menurut ibu, apa yang ibu dapat dari proses supervisi coaching ini? Oke, dengan kegiatan supervisi coaching ini, saya merasa mendapatkan ibu yang lebih ibu Alhamdulillah gitu ya Dan saya juga mendapatkan masukan dari ibu nih, terima kasih Sudah meningkatkan keterimpinan saya Saya lebih apa ya, percaya diri gitu ketika melakukan coaching terhadap budaya studi Seperti itu Baik ibu, Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat kegiatan kita ya Bu ya Amin ibu, terima kasih atas waktu ibu Sampai ketemu lagi ibu ya Terima kasih